Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Kebetulan saya sekarang Sedang ada di Kawasan kota Bogor Lagi nih di sebuah hotel Ikuti satu acara Dan saya juga mau sharing juga Tentang acara ini nanti Ada insight yang menarik juga Cuman saya mau ada Yang saya sampaikan dulu nih buat teman-teman Dan benar-benar bisa jadi bahan Untuk pembelajaran Kita bareng-bareng ya Tapi sebelumnya saya juga pengen terima kasih buat Bright people semua Viewers, subscriber yang sudah Setia Menonton Video-video di channel Limas P. Muharam ini Yang sudah subscribe Sudah like dan bantu share juga Semoga Video-video ini bisa bermanfaat Buat banyak orang Tapi buat kamu yang belum cukup tau aja sih Ya jadi Jadi kemarin itu Hari Jumat ya Saya tuh Apa Anerly diundang Untuk sharing oleh Yang menyalakan tuh ada Divaling namanya Divaling oleh Mbak Suri Waktu itu salah satu teman Saya ada kenalan nama juga Yang ada di Bali Dan Buat acara sharing Buat teman-teman disabilitas nih Ya mirip-mirip Sharing motivasi lah Tapi sebetulnya lebih ke sharing experience ya Bedanya kan Kalau misalnya motivator itu kan Ya You know lah Ada beberapa orang yang motivator Itu kan Dia menyampaikan sesuatu yang Seperti konsep-konsep gitu Yang belum tentu dia menjalani itu juga Tapi kalau kita disini Kemarin ada saya Terus juga ada lagi Namanya Bagja Teman Tuli Dia itu founder Salas Co-founder Kalau salah co-founder dari Silang ID Silang ID itu Kayak semacam startup Untuk Pelatihan atau kursus ya Kursus Bahasa istarat Dan itu keren banget Teman-teman bisa Cek lah itu Silang.id Yang Intinya adalah kita sharing Kita sharing pengalaman Kita sharing Hal-hal yang Saya yakin juga Harusnya Identik ya Harusnya Itu bisa Satu resonansi lah Dengan teman-teman Disabilitas juga Karena Basically kita mengalami Hal-hal yang sama Hambatan yang sama Tantangan yang sama Meskipun Pasti Latar belakang Backgroundnya itu Pasti berbeda-beda Dan Satu hal sih Yang saya sampaikan kemarin itu Disana itu bahwa Stop playing Victim Mentality Jadi Berhentilah Memiliki mentalitas Yang suka Playing victim Itu kayak semacam Ya Semacam menjadi Berpikiran Salah bahasa ini Selalu jadi korban Gitu Ini kan yang kadang-kadang Ada di Sebagian Sebagian teman-teman Disabilitas ya Disebut juga Sebagai mental block Tapi sebenarnya Bukan hanya teman-teman Disabilitas sih Yang non-disabilitas Atau siapapun juga Mungkin Mengalami hal Serupa juga Jadi playing victim mentality Itu kalau Buat saya Mendefinisikan itu Seperti Ketika kita Mengalami Satu kondisi Itu Kita Menyalahkan keadaan Bukan membuat Solusi Gitu ya Bukan mencari solusi Wah kira-kira Persoalannya X Solusinya apa nih Nggak Tapi kita Persoalannya X Oh masalah pasti gara-gara Y Gitu Jadi Memberi Selalu menyalahkan situasi Dan kondisi Misalnya contoh gini Ketika misalnya Seorang disabilitas Terus Dia itu Sulit mendapatkan pekerjaan Misalnya Lalu Yang Difikirkan adalah Wah ini pasti Gara-gara saya disabilitas nih Saya didiskriminasi Tidak adil Dan lain-lain Gitu ya Bisa jadi hal itu benar Bisa jadi hal itu benar Karena Memang Pada faktanya Diskriminasi itu Masih ada Terutama buat Kelompok-kelompok Minoritas Dan Marginalize Gitu ya Itu masih ada Cuman Kita hidup itu kan tinggal Pilihannya Pilihannya apakah Kita mau stuck Disitu Kita mau menyalahkan Keadaan situasi Dan Yang pasti Gak akan kemana-mana Gitu Ya karena enak ya hidup itu Enak dalam tanda kutip Dalam artian Kita Kurang sesuatu Kita tinggal menyalahkan Hal lain aja Tanpa kita perlu Memperbaiki diri Nah Pemikiran yang kedua Adalah Pilihan yang kedua Ya kita bisa memilih Bahwa kita harus Moving on Gitu Kita harus Bergerak maju Dan Kalau ada masalah Ya gak perlu cari-cari Kesalahan Situasi Atau pihak lain Gitu Kita cari solusinya aja Karena ini kan Diri-diri kita sendiri juga Kalau misalnya Kita berhenti disitu Kita gak akan kemana-mana Tapi kalau kita memilih Untuk berpikiran positif Dan solutif Ya Kita Manfaatnya nanti Benefitnya buat kita sendiri juga Gitu Dan saya yakin Itu banyak Terjadi di Teman-teman disabilitas Atau yang lainnya juga Ketika menghadapi suatu masalah Jadi paling Victim mentality Gitu Dan menurut saya itu Sangat berbahaya Sekali ya Gitu Misalnya contoh lagi Wah saya Mau Kerja sulit nih Karena mobilitasnya Keluar rumah susah Pake kursi roda Tepat yang gak aksesibel Dan lain-lain Atau misalnya Teman-teman yang Netra Misalnya Mau lamar pekerjaan Wah nanti gimana disana Kalau gak ada temannya Nanti disana gimana Kalau gak aksesibel Gimana kalau perlakuan Staff yang lain Nanti begini-gini Segala macem Nah itu Playing victim mentality Menurut saya Gitu Meskipun ya tadi Kita tidak menafikan bahwa Situasi kondisi latar belakang Itu beda-beda Mungkin Dia backgroundnya Tidak mendapat dukungan Dari keluarga misalnya Atau lingkungan Memang tidak supportive Tapi ya tadi Kembali lagi pilihan Kita mau berhenti disana Atau mau moving on Nah saya kenapa Bisa sharing kayak gini Bisa ngomong kayak gini Karena ya Keadaan saya juga Tidak Mungkin tidak lebih baik Kepada teman-teman semua Gitu Juga dari keluarga yang Ya bukan keluarga yang Berkecupkan juga Gitu kan Bukan dari keluarga yang Berada juga Terus juga Saya sekolah juga Dari Dari zaman sekolah SMP SMA udah Belajar-belajar Cari uang juga Terus Selama sekolah Sampai kuliah Juga cari beasiswa Gitu kan Dan Itu menurut saya Satu hal yang mungkin Bisa saya Jadikan Tujuan hidup saya Bahwa Saya gak mau menyerah Dengan situasi Gitu Kalau misalnya Saya mau menyerah situasi Kan gampang Saya kan gak bisa Lihat Ngapain Saya sih capek-capek Sekolah apa Atau nanti mungkin Akan jadi tukang pijit juga Misalnya gitu ya Tapi lah Saya bersyukurnya Saya tidak pada Kondisi itu Gitu Dan ada di dalam Lingkungan yang Memang Tidak Tidak Men Istilahnya apa ya Tidak Merundung Atau Mengar Membuli lah Gitu Jadi ya Seperti itu Gitu Saya berkesempatan juga Bisa Sekolah Dan bisa Kuliah di tempat Bagus Saya bertemu dengan Orang-orang lain Yang bagus Gitu ya Saya banyak bergaul Dengan non-disabilitas Gitu Saya juga banyak Berkegiatan di tempat-tempat Umum Di kelompok-kelompok Yang umum Gitu ya Di forum-forum umum Gitu Dan saya mendapatkan Banyak sekali Masukan disitu Dan Oleh karena itu Penting banget Kita itu buat Keluar ya Buat keluar dari Zona aman Yang tidak nyaman itu Gitu Untuk kita bisa Enggak Kalau misalnya kita hanya Ada di lingkungan Yang lingkungannya Sama aja misalnya Ya sesama Disabilitas juga Nasibnya juga Enggak jauh-jauh Banget Gitu ya Mau gak mau Pasti Playing victim mentality Itu ya Akan ada terus Gitu Kita akan menyalahkan Situasi Akan berpikir Tuh teman saya juga Sama-sama Enggak punya kerjaan juga Dan dia disabilitas juga Gitu kan Jadi ya Wajar lah Kalau saya gak punya kerjaan Misalnya gitu ya Atau wajar lah Kalau saya gak punya Penghasilan yang baik Wajar lah Kalau saya misalnya Enggak bisa punya Keluarga Enggak bisa berkeluarga Yang baik gitu Misalnya Akan selalu begitu Tapi kalau bergaul dengan Di luar Kita lihat bahwa Wah beratah mereka bisa loh Caranya gimana ya Gitu Bukan langsung Oh mereka bisa Karena mereka bukan disabilitas Kan Enggak gitu Kita lihat bahwa Oh mereka bisa Saya kenapa gak bisa Solusinya apa Kalau solusinya gara-gara Disabilitas saya Coba cari solusi Bagaimana cara Tumatisnya itu Dengan berjajaring Dengan kreativitas Itu pasti akan ada jalan Gitu sih teman-teman Itu sih Jadi Stop Playing victim mentality Itu yang mau saya share Untuk hari ini Mudah-mudahan bisa jadi bahan Pembelajaran Bapak saya pribadi Pastinya Dan juga buat teman-teman Kalau bermanfaat ya Dan Saya yakin Kalau misalnya kita bisa keluar Dari Zona Aman Dalam tanda kutip Yang tidak nyaman itu Kita bisa Belajar banyak Dan mengoptimalkan Kemampuan kita Karena dunia ini luas banget Teman-teman Dunia ini luas banget Dan kita cuman Ya remahan-remahan Rempeya Tapi Remahan-remahan itu kan Tetap aja Ada Gitu ya Bukan berarti gak ada Dan Remahan-remahannya Kalau dikumpulnya Juga bisa jadi besar juga Gitu ya Jadi gak usah Khawatir Gak usah Minder Gitu ya Stop dulu Kita harus menang Dari sejak Dalam pikiran kita dulu Jadilah pemenang dari Dalam pikiran kita Stop playing Fictive mentality Dan Saya ucapkan Semoga Bright people Semuanya Selalu sukses Sehat Bahagia Dan Mendapatkan masa depan Yang cerah-cerah Sinar mentari Oke Thank you Demas Pemoharam Signing out And See ya Pemoharam